Intro Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar Ustadz? Sihat Alhamdulillah Alhamdulillah Udah siap-siap Amin Amin Ini sebentar lagi mau ramadhan Udah siap-siap belum Ustadz? InsyaAllah Alhamdulillah Ustadz Walaupun dekat ramadhan Tapi ini Anak menaik-naik masyarakat yang sering kita lakukan Masyarakat zikir Zikir setelah Ya paling tidak Harus ada adab-adab dulu Gimana Apa boleh zikir asal-asalan aja gitu Bahkan mungkin banyak juga tersebar masyarakat zikirnya Panjang Sebenarnya tuntunannya gimana? Zikir ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Zikir ini adalah suatu ibadah ya Dengan ucapan yang ada dari Al-Quran Ataupun dari hadis Rasulullah SAW Dan zikir ini sangat banyak Dan Zikir ini adalah suatu ibadah yang sangat mudah sebetulnya Tidak diwajibkan ya Bagi pelakunya itu Harus dalam keadaan beruduk Oh jadi tanpa bersuci pun gak apa-apa? Ya boleh berzikir ya Walaupun memang yang lebih abdul tetap Dalam keadaan suci Jika yang dimaksud zikir itu adalah ucapan Dan juga doa-doa ya Kecuali seorang zikir dalam sholat Dalam sholat dia memang harus Dalam keadaan suci Karena tidak diterima ya Sholat seorang kecuali dalam keadaan suci Karena dalam sholat itu banyak zikir-zikir juga Seperti itu Dan berbicara tentang zikir ini ya Banyak hal atau adab Yang harus kita perhatikan Diantara adab yang pertama adalah Seperti biasa ya Kita harus ikhlas Berzikir itu memang harus ikhlas Kepada Allah SWT Karena Jika seseorang itu berzikir Tidak ikhlas Maka ibadahnya itu tidak akan diterima Seperti Walaupun memang gak perlu wuduk selamacam Seperti seorang mau berzikir Namun Berharap agar orang mau jadi Oh ini si fulana sangat baik Dia senantiasa berzikir dan sebagainya ya Biar dicambikin ahli zikir gitu Iya Dia mendapat pujian dari orang lain Maka Ini tidak dibenarkan ya Dan Allah SWT Sangat memerintahkan kita untuk ikhlas ya Dalam segala hal Dan salah satunya adalah zikir Kepada Allah SWT Iya Dan Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah ya Onzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma umiru illa li'a'murullah mukhlisina lahuddin Dan mereka tidak diperintahkan kecuali ya Untuk beribadah kepada Allah SWT Mukhlisin secara ikhlas ya Iya Dalam segala hal kita harus ikhlas kepada Allah SWT Bahkan ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW Dan berkata Wahai Rasulullah Bagaimana menurutmu seseorang ya Yang ikut berjihad di medan perang Dan dia mengharapkan balasan saja Ataupun ingin mendapat pujian Apakah dia mendapat sesuatu Maka Rasulullah mengatakan Dia tidak mendapatkan apa-apa Jadi sia-sia gitu Sia-sia ya Padahal berjihad itu adalah Ibadah yang sangat agung ya Makanya jihad disini adalah Jihad yang betul-betul ya Mendapat komando dari pemimpin resmi ya Bukan seperti Orang-orang mengatakan ini jihad dan sebagainya Namun tidak Ada komando Komando resmi dari suatu negara ya Atau pemimpin resmi dari negara tersebut Sampai tiga kali dikatakan ya Diucapkan kepada Rasulullah Apakah dia dapat ini dan itu Tidak Lasyai'alahu Maka Rasulullah SAW mengatakan Inna Allah layak balu minyal amal illa makana lahu khalisan Wa bertigia bihi wajifu Allah SWT Tidak akan menerima ya Suatu amal ibadah Kecuali ibadah itu ikhlas Dan juga ibadah itu Berharap Hanya kepada Allah SWT Walaupun memang Kalau kayak zikir Keringam saja ya Subhanallah 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 Yang paling sulit saya untuk mengobatinya adalah Masalah keikhlasan ini ya Masalah keikhlasan ini adalah seperti laut Tanpa ada tepinya ya Sulit memang Oh gitu ya Al-ikhlas ini kita harus berusaha dengan Sekuat tenaga untuk melawan diri kita ini Untuk senantiasa ikhlas Kadang di awal kita ikhlas Kemudian mendapat pujian orang lain Itu harus kita lawan ya Berubah Berubah ya Makanya Rasulullah SAW mengatakan Adakah farahnya Penghapus dosa riya itu ya Maka kita berdoa Ya kita meminta kepada Allah itu doanya Ya Allah saya Merlindung kepada anda ya Dari dosa sirik yang Tidak saya ketahui Dan saya minta ampun Dari dosa sirik yang saya ketahui Kan ada sirik yang kita ketahui Mungkin kita dipujuk Kita melakukan kebaikan itu Agar dipujuk orang lain Ketika datang niat seperti itu Maka kita harus Untuk kesediri Misalnya kan kadang-kadang niat kita di awal ini gak benar Nah Bisa gak kita berubah haluan di pertengahan Apakah itu diterima misalnya lagi zikir atau macam kan Cuma karena pertama mungkin pengen Ini alibadah ini alizikir Nah tiba-tiba Mungkin kita sadar Kita rubah di pertengahan Itu apa dapat pahala atau Di sini perlu diperincikannya Umpamanya seseorang Dia beribadah Dia beribadah Jika awalnya Jika awalnya Jika awalnya dia tidak ikhlas Mungkin ingin mendapat pujian orang lain Maka pahalanya tidak ada Sampai dia tadi Memperbaiki niatnya Perbaiki niatnya Seperti itu Seperti seorang sholat Umpamanya Dia ikhlas di awalnya Umpamanya dia ikhlas di awal Kemudian tiba-tiba dia Ada orang datang Di perbaiki sholatnya Di perbaiki sholatnya ada orang datang Jadi awal sampai dia perbaiki niatnya itu Pahalanya ada Kemudian Jika dia istirsal Terus menerus seperti itu Memperbaiki sholatnya Dengan sebetul-betulnya Karena ada orang Dia tidak lawan Maka pahala itu saja yang hilang Seperti itu Jadi Itu manusiawi ya Karena memang Iblis dan juga Syaitan itu tidak akan membiarkan kita mendapat Pahala penuh Maka dia berusaha untuk Menggoda kita ya Bahkan ada satu Syaitan khusus Menggoda orang sholat Khenzab ya Dia berusaha Meralekkan orang dalam sholat itu Maka ya Ketika datang niat ria tersebut Ketika kita sholat sunnah Umpamanya kan Itu biasa orang lewat dan sebagainya Mungkin ada yang kita kenal Kita anggap dia Orang yang berpengaruh Ketika dia datang kita perbaiki sholat kita Maka ini harus Diberbaiki Diberbaiki ya Tidak boleh Ketika ada niat seperti itu Kita harus Betul-betul Memperbaiki niat kita kembali Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ikhlas ini untuk semua ibadah Dengan semua zikir saja Bukan hanya zikir saja Karena tidak akan diterima ibadah itu Kecuali ikhlas Sebagaimana kita ketahui Syarat diterima ibadah itu dua ya Ikhlas dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berarti kalau misalnya tidak ikhlas Amalannya tidak benar Tidak diterima juga Tidak diterima juga Jadi yang dua ini memang harus ada Karena syarat ya Beda syarat dengan rukun Kalau rukun hilang satu tidak apa-apa Kalau rukun dia bagian dari ibadah itu Oh Tapi kalau tidak ada itu dengan Sengaja atau tidak sengaja Maka ibadah itu tidak sah Kalau syarat dia sebelum Dan sampai setelah selesai ibadah Mencangkup semua ya Mencangkup semua Seperti kita ketahui ya syarat Sah sholat upamanya Dia sebelum mulai sholat harus dalam keadaan toharah Sampai selesai sholat Ya seperti itu Jadi seluruh ibadah pun seperti itu Harus kita ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Ini adab yang pertama Kalau yang kedua ada gak ya? Adab yang kedua ya Banyak adab-adab yang harus kita perhatikan ya Adab zikir yang kedua sangat disukai Al istibab al iqsar menadzikir Sungguh disyariatkan bagi kita memperbanyak berzikir Ini Bukan hanya sekali-sekali ya Sering-sering Dan Rasulullah subhanahu wa ta'ala ya Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahabat yang mulia Abu Hurairah Radiyallahu anhu Dan diriwayatkan oleh alimah muslim dalam kitab suhihnya Rasulullah mengatakan Mufarridun telah mendahului Mendahului mendapatkan kebaikan Mendapatkan surga seperti itu ya Ya Rasulullah Dan siapakah Mufarridun itu wahai Rasulullah Para sahabat bertanya ya Apa itu Mufarridun Mufarridun suatu istilah ya Yang hanya diketahui oleh Rasulullah saat itu Kemudian Rasulullah menjelaskan Al Mufarridun itu adalah Orang-orang laki-laki yang banyak berzikir Dan juga wanita-wanita yang banyak berzikir Jadi sahabat Mufarridun Orang-orang Mufarridun itu telah mendahului Jadi dengan banyaknya berzikir Seorang itu bisa mendapat derajat yang tinggi ya Jadi zikir ini tidak bisa kita remehkan Nampaknya dia ringan Namun memiliki pahala yang sangat banyak Ini di dalam sholat sendiri atau di luar sholat saat? Kalau misalnya harus mempunyai zikir? Zikir ini umum ya Kalau di dalam sholatnya jelas dia ibadah satuan dia ya Udah ada ketentuan khususnya Tentuan khusus dia zikir-zikirnya tidak bisa kita Ganti dengan zikir lain ya Kecuali memang dalam sholat itu ada dia Dalam satu gerakan ada memiliki tiga macam zikir Yang mana saja kita baca boleh Itu boleh kita ganti-ganti Namun di luar yang itu tidak boleh Umpaknya ketika ruku Kita membaca zikir yang bukan zikir ruku Seperti seorang rabbik firli Dikatakan ketika ruku Udah salah ya? Itu udah salah Ketika ruku subahana rabbial azim Atau subahana rabbial azim Atau subuhun kudus Subuhun malaikat warluh ya Dan sebagainya ya Zikirnya banyak Maksudnya kalau yang dimaksud disini zikir ini adalah secara umum Baik dalam sholat atau di luar sholat Karena dalam sholat itu kita katakan dia secara bahasa langsung zikir ya Karena dia sudah satuan sholat Sholat itu terdiri dari gerakan, zikir, ucapan-ucapan seperti itu ya Berarti kalau di luar sholat terserah? Luar sholat terserah kita mau dalam keadaan santai seperti ini berzikir ya Subhanallah, Alhamdulillah Dan ini termasuk zikir yang ringan di lisan ya Ya, ringan di lisan ya Dan berat dalam timbangan ya Makanya Rasulullah mengatakan Dua ucapan ini sangat berat dalam timbangan ya Dan ucapan ini juga sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Dan ringan diucapkan lidah kita Ambil subhanallah Wabihamdi subhanallahil azim Singkat Namun memiliki pahala yang sangat besar Jadi orang-orang yang banyak berzikir ya Sampai lisan itu Terus menerus basah karena Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya insya Allah Ini memang harus sering-sering kita jikir Biar apa Tapi ini tentunya walaupun misalnya dianjurkan banyak berzikir Harus sesuai tentunan juga Ya berzikir Ya itu harus Sebagaimana kita katakan tadi Berzikir itu sesuai tentunan Terkhusus yang disebutkan Rasulullah berjumlah dia ya Jumlah tertentu ya kita usahakan segitu jumlahnya Misalnya seratus Seratus saja kita lakukan Jangan lebih Kalau misalnya ada orang zikir sampai seribu Maksudnya boleh kita berzikir seribu Namun zikir-zikir yang tidak ditetapkan jumlahnya Yang salah itu adalah mengkhususkan zikir sesuatu harus seribu Untuk mendapatkan fadilah ini Maka itu tidak Tidak ada kecuali memang Dalilnya surih jelas Dan suhih dari Rasulullah SAW Sekarang banyak kita temukan seorang Zikir ini Jika ingin kaya baca ini seribu kali Ayat zikir dinar Seribu dinar Ayat seribu dinar Ya yang dia baca memang ayat Namun pengkhususan jumlahnya seribu kali baca Yaitu membutuhkan dalil Jadi mana diambil dalilnya itu Rasulullah jika menyebutkan kepada kita suatu amalan ibadah Jika memang memiliki keutamaan Maka Rasulullah sebutkan Jika tidak, tidak disebutkan Rasulullah Kadang amalan itu Rasulullah sebutkan dengan jumlah Membaca dalam zikir Tidur Jadi kita baca Tiga kali Yang disebutkan kan Ayatul kursi Wal ma'udhata'in Ya'kula'udhu Baru'udhu 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 Keutamaan tertentu Itu membutuhkan dalil Ya, sebagaimana kita katakan tadi La ilah ilah lompongannya seribu kali Kalau mau kaya Kalau mau selamat Tambah lagi seribu kali Itu membutuhkan dalil Namun jika seorang berzikir lebih dari seribu La ilah illallah Tanpa ada ketentuan-ketentuan tersebut Maksudnya Tidak Ada keyakinan Ada keyakinan-keyakinan tertentu Maka itu dibenarkan Mau setu juta kali pun Itu lebih asdol Ya Tidak ditentukan Dengan jumlah-jumlah tertentu Yang mana Rasulullah tidak menentukan Seperti itu Namun jika ditentukan ya Maka kita baca dengan ketentuan tersebut Ini poin yang kedua ya Ya, seperti zikir sholat tadi ya Zikir sholat kan subhanallah Tiga puluh tiga Alhamdulillah Tiga puluh tiga Allah Akbar tiga puluh tiga Dan disempurnakan dengan seratus lah La ilah illallah Seperti itu Bahkan tidak ada disebutkan La ilah illallah sampai seratus kali Ya La ilah illallah ada disebutkan Sepuluh kali boleh pagi Hampir seratus kali dibolehkan Itu kalau pagi sama ya Zikir pagi dan petang kan ada Ya benar Namun lebih dari itu Allahu'alam Tidak ada disebutkan Rasulullah SAW Namun jika kita lebih membaca dari itu Tanpa meyakini ada Kehususan-kehususan Maka dibolehkan Ya insya Allah Ini poin yang kedua Ada adab yang lain Adab yang lainnya Istihbah berzikir ala tohara Ya sangat disintai lah ya Sangat disukai seorang itu berzikir dalam keadaan tohara Dalam keadaan suci ya Suci dari hadas kecil ataupun hadas besar Walaupun memang dia berzikir tanpa Ada tohara Sah Namun kita kan berzikir mengagungkan Allah SWT Kita berusaha dalam keadaan suci ya Berwuduk Makanya seorang muslim sangat dianjurkan dia Dalam setiap saat menjaga kesucian dirinya Yang suci disini Ketika wuduknya batal Dia berwuduk lagi Kalau misalnya orang mungkin junub selama-lamanya Boleh gak jikir? Dibolehkan bagi orang yang junub untuk berzikir Ya Bahkan membaca Al-Quran dibolehkan bagi orang yang junub ya Yang junub Namun tidak dengan memegang mushab Ya mungkin dengan hafalannya Dengan hafalannya ya Seperti wanita haid dan nifas juga Dibolehkan bagi mereka Kalau seandainya tidak dibolehkan dia menghapal Al-Quran Akan mudah bagi dia lupa Kalau dia tidak merujiah umpunnya tiap hari Sebagaimana kita ketahui ya Mayoritasnya wanita haid itu 6-7 hari ya Jika 7 hari atau 6 hari dia tidak membaca Al-Quran Ya bisa hafalannya Berkurang Hilang dan sebagainya ya Nanti memang harus ini dulu ya Dianjurkan ya Bersuci ya Sangat dianjurkan untuk bersuci Kalau misalnya ada adab lain? Adab yang lain Ketika kita berzikir itu ya Kita menghadirkan dalam jiwa kita dan juga dalam hati kita Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Ya kita Meyakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sangat agung ya Allahu Akbar Allah Maha Besar ya Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran ya Dhalika Uman yu'aldim sa'ailallah fa'innaha min taqwal qulub ya Siapa yang mengagungkan siar-siar Allah Maka itu merupakan dari taqwal qulub ya Ketakwaan seseorang ya Dan juga dan orang-orang yang beriman ya Dan orang-orang yang beriman itu Ketika disebut nama Allah Wa jilat ku lubuh mati Mereka itu takut Ya Ketika seorang itu takut Dengan disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia mengagungkan ya Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semakin seseorang Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia berzikir Maka akan terus menerus pengagungan itu ada Ketika dia mau Melangkah Dia akan pikirkan Apakah Langkahku ini Dicintai Atau disukai oleh Allah Jika tidak dia tidak akan melangkah Seperti itu Ada juga keyakinan orang saya Ketika kan ini kita harus menghadirkan Allah kan Kadang-kadang orang merasa bahwa Zikir ini ya Allah itu hadir gitu Dalam dirinya Bahkan mungkin Rasulullah juga menyaksikan Ketanya kena ada gitu Ini boleh gak kira-kira Seorang yang meyakini ya Ketika dia berzikir Rasulullah hadir Dalam dirinya Itu tidak Benar Atau bahkan mungkin dalam majlis Misalnya kita duduk rame-rame Jikir dan macam Rasulullah itu hadir kata ya Itu adalah akidah yang Melenceng ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala Sudah meninggal dunia Dan tidak Akan hadir ke majlis-majlis ta'alin Beliau hanya Bisa menjawab ya Selawat dari Orang-orang yang berselawat Kepadanya Namun hadir Tidak Dan Allah berikan itu Sebagai keutamaan bagi Rasulullah s.a.w. Misalnya kita ucapkan Salawat salam Beliau jawab gitu Ya seperti itu disebutkan Dalam hadis ya Hanya itu saja Kita meyakini apa yang Datang dari Rasulullah s.a.w. Kemudian akidah Atau keyakinan seseorang Yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala Berada dalam jiwa seseorang Atau dalam Jiwa Wali atau sebagainya Itu tidak Benar ya Itu adalah penghinaan Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana mungkin Allah Silahnya Datang ke Jiwa seseorang Apakah jiwa dia itu lebih mulia Dari zat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak Ya seperti itu Maka kita harus meyakini Allah itu Maha besar ya Maha besar tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Menghinakan Zatnya Dengan datang kepada Tubuh-tubuh hambanya Seperti itu Tidak Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Bersama kita itu adalah Bersama dengan Keilmuan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu ini sangat luas Meliputi segala sesuatu Wahuwa ma'akum aina makuntum ya Kalau kita ketahui Allah bersama kalian Dan dimanapun kalian berada Itu bukan Bersama secara fisik ya Itu bukan Hadir dalam Hadir dalam fisik Namun Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui Apa segala sesuatu Yang kita lakukan Ya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dekat dengan kita Allah ketahui segala Gerak-gerak kita Bukan berarti Allah mengatakan Wahuwa ma'akum aina makuntum Dan Allah bersama kalian Dan dimanapun kalian berada ya Ya jika dikatakan Seperti itu Seorang berada dalam kamar mandi Atau di daerah Joro Ada tempat-tempat Joro seperti itu ya Tidak mungkin ya Kayak seorang mengucapkan Umpamanya Selamat jalan Wahai saudaraku Dan kami bersama Antum Ya bersama dengan doa Kita doakan Bukan berarti dia Bersama Hadir Hadir bersama mereka Tidak seperti itu ya Insya Allah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha agung Maha besar Dia mengetahui segala sesuatu Dari Gerak-geri hambanya tersebut Insya Allah Alhamdulillah Terima kasih banyak Ustaz Insya Allah Mudah-mudahan di lain waktu Anda juga mahampir Amin 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 Contohnya Jangan berlaku Banyak juga Kesalahan-kesalahan yang terjadi Kita lakukan Gede Zikir Insya Allah Nanti di lain waktu Anda akan bertanya lagi Jangan berjumpaan Ya salah Adalah Tahfazim